Hero Indonesia! Kita Garuda! Menjala bangku! Timnas U23 Indonesia akan menjalani Laga Pamungkas, babak penyisian grup api al-Asia U23-2024 melawan Yordania. Pada laga ini Garuda muda membutuhkan setidaknya hasil imbang untuk lolos ke babak selanjutnya. Namun pelatih Sintayong menegaskan bahwa mereka akan tampil menyerang sejak awal laga. Pernyataan tersebut cukup masuk akal karena timnas U23 Indonesia sudah ditunggu oleh lawan berat di babak perempat final. Dan kemenangan atas Yordania akan jadi modal penting sebelum berjumpa perwakilan grup B. Sintayong merupakan sosok pelatih yang cukup konsisten dengan skema 5-4-1. Di prediksi, pola yang sama akan digunakan untuk laga melawan tim yang berculukan The Silver Rose tersebut. Yakni pada minggu 21 April 2024 malam di Doha. Posisi keeper tentunya sudah menjadi milik Hernando Ari. Ketenangannya saat menghalau penalti pemain Australia membuat penjaga gawang persebaya Surabaya tersebut akan jadi andalan di laga selanjutnya. Bertugas sebagai pengawal Hernando, ada tiga pet yang akan bertugas membendung serangan lawan. Kumang Teguh, Mohamad Perari, dan juga Rizky Rido akan mengisi posisi tersebut. Khusus untuk Kumang Teguh, pada masa sebelumnya dia sempat mengalami cedera tetapi dari kabar terbaru, pemain Borneo FC ini sudah bisa kembali ke dalam tim. Back sayap kanan menjadi milik Nathan Cueon dengan peratama arhan di posisi kiri. Nathan memang sempat dipasang di posisi gelandang bertahan, tetapi kemungkinan besar dia akan kembali menjadi back sayap kiri. Gelandang bertahan akan diisi oleh duet Justin Hapner dan juga Iveriener. Justin Hapner baru bergabung dengan tim pada laga melawan Australia karena belum dilepas oleh klubnya. Perannya cukup krusial karena terbukti duet Hapner dan juga Iveriener bisa jadi kombinasi yang solid. Beralih ke sektor penyerangan, di posisi gelandang surat ada dua pemain yang bertugas. Kelly Slayer yang tampil solid saat melawan Australia akan berdua dengan Marcelino Ferdinand. Dan di posisi penyerang, Ravel Shrek akan jadi tumpuan utama Garuda Muda. Sejarah dan kontrak baru Sintayong berada di depan mata Scott Garuda Muda. Sebagai debutan, tampil di Piala Asia U23 sudah jadi pencapaian tersendiri bagi Indonesia. Jika mampu melangkah lebih dari itu, tentu saja merupakan sejarah baru yang bisa ditorehkan oleh Rizkerido dan juga kawan-kawan. Kini timnas Indonesia U23 punya peluang besar lolos ke fase gugur. Dalam hal ini babak perempat final, syaratnya adalah tak boleh kalah lawan Yordania. Sementara itu, saat ini Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan tiga poin berkat kemenangan atas Australia. Kemudian peringkat ketiga ada Yordania dan keempat diisi oleh Australia yang sama-sama mengantongi satu angka. Menyusul status Qatar yang sudah dipastikan lolos ke perempat final, maka tiket menuju fase gugur tinggal tersisa satu. Dan sisa satu jatah ini yang sedang diperebutkan tiga tim sekaligus. Tiket perempat final bisa otomatis diraih oleh Indonesia jika menang lawan Yordania. Tambahan tiga poin membuat Indonesia bakal finish dengan enam poin dan tidak mungkin bisa dikejar oleh Australia dan juga Yordania. Di samping itu, hasil imbang juga sudah cukup bagi Indonesia untuk lolos. Meskipun Australia menang lawan Qatar, Indonesia masih unggul dalam hit-to-hit dengan Australia. Lolos ke fase gugur, Piala Asia U23 bakal jadi momen pertama bagi Timnas Indonesia U23. Dan ini juga jadi indikator kontrak pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang bakal diperpanjang oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Tahir menyebut bakal memperpanjang kontrak Sintayong hingga 2027 jika juru taktik asal Korea Selatan itu membawa Timnas U23 ke perempat final Piala Asia U23. Perpanjangan nafas Sintayong yang bisa dimanfaatkan untuk meneruskan perjalanan Timnas Indonesia Senior yang sudah menyongsong Piala Dunia 2026. Malaysia jadi tim Asia Tenggara pertama yang tersinggir dari ajang Piala Asia U23 2024. Malaysia menelan kekalahan dalam duel sesama negara Asia Tenggara. Malaysia kalah 0-2 dari Vietnam lewat kekuat panggang dan juga Phu Hwang Ming Khoa. Kekalahan lawan Vietnam adalah kekalahan kedua yang dialami oleh Malaysia di kompetisi Piala Asia U23. Sebelumnya mereka juga kalah dengan skor 0-2 ketika bertemu dengan Uzbek Kisan di Laika Perdana. Dua kekalahan awal ditambah hasil sempurna yang diraih oleh Uzbek Kisan dan juga Vietnam membuat Malaysia kini sudah dipasukkan tersinggir dari ajang Piala Asia U23. Dan Malaysia pun jadi tim Asia Tenggara pertama yang dipasukkan gagal di Piala Asia U23. Dari grup yang sama, Vietnam juga sudah memasukkan diri lolos ke perempat final Piala Asia U23. Vietnam berhasil menjadi tim ASEAN pertama yang melanjutkan langkah ke perempat final Piala Asia U23. Masih ada dua tim Asia Tenggara lain yang masih harus menentukan nasib mereka di Piala Asia U23, yaitu tim Nes Indonesia dan juga Thailand. Kedua tim sama-sama mengantongi tiga poin dari dua laga awal yang telah dicolaini. Tim Nes Indonesia U23 bakal lolos ke perempat final Piala Asia U23 bila bermain imbang lawan Jordania di laga terakhir. Sedangkan Thailand bakal dipasukkan lolos bila Arab Saudi bisa mengalahkan Irak. Bila Thailand menang atas Tajikistan dan di saat bersamaan Irak mengalahkan Arab Saudi, posisi penentuan peringkat harus dilihat dari hit-to-hit ketiga tim yang soling mengalahkan dan juga selisih gol. Thailand ada di posisi yang kurang menguntungkan karena kalah 0-5 dari Arab Saudi. Meskipun tim Nes Indonesia U23 mengalami kekalahan di laga pertama melawan Qatar yang penuh dengan kontroversi sang wasit, namun dibalik itu ada loyalitas ribuan supporter. Pada laga tersebut ribuan supporter Indonesia terus meneriakan yel-yel kebanggaannya demi mendukung spot Garuda bermain. Hal ini sampai membuat media asing terheran-heran. Karena supporter Indonesia menjadi satu-satunya supporter yang paling ramai di Qatar. Media asing sampai meliput antusiasme supporter Indonesia karena kagum dengan aksi fans Garuda dari mulai perjalanan menuju di stadion hingga laga usai. Buat apa wasit? Buat apa wasit? Wasit itu tak ada gunanya. Riakan yel-yel supporter Garuda dilansir dari YouTube Sport Channel Minggu 21 April 2024. Bahkan sebelumnya, fanatisme supporter Indonesia sudah pernah diulas oleh salah satu media asing Foxport Asia. Foxport Asia bahkan sampai menyematkan istilah kiasan untuk menggambarkan dampak besar dari supporter Indonesia. Pada ulasannya, Foxport Asia menggunakan istilah dalam ilmu kimia untuk menggambarkan fanatisme itu dengan sebutan katalius. Dan kata katalius sendiri, apabila diterjemahkan secara harfiah bisa memiliki dua definisi. Pertama, jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBPI, katalius bisa diartikan sebagai sebuah zat yang dapat mempercepat lajur reaksi kimia pada suhu tertentu. Lalu, definisi kedua, melansir dari Cambridge Dictionary, dapat diartikan sebagai sebuah peristiwa atau seseorang yang mampu menyebabkan perubahan besar. Apabila merujuk pada konteks peristiwa yang terjadi, maka pengertian katalius yang kedua menjadi lebih relevan dan juga tepat guna untuk supporter Indonesia. Dengan demikian, hal ini bisa diartikan bahwa dukungan supporter Indonesia mampu menciptakan perubahan yang besar terhadap jalannya sebuah pertandingan. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Jordania U23 pada menjadi terakhir grup api ala Asia U23 2024. Gelandang Timnas Indonesia U23 Iverianer berbicara kualitas yang dimiliki oleh Justin Hepler jelang laga tersebut. Timnas Indonesia U23 akan bersuah dengan Jordania U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium Dohaikatar pada minggu 21 April 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, Iverianer senang dengan kedatangan Justin Hepler. Meskipun agak telat karena baru saja mendapatkan izin dari klubnya yakni Kereza Osaka, Iverianer mengatakan, pemain Kereza Osaka itu langsung memberikan dampak baik untuk tim. Dia menuturkan bahwa Justin Hepler adalah pemain berkualitas tinggi. Ya tentu saja dia seorang pemain yang bagus, dia bisa bermain di midfield dan sebagai center back. Jadi itu sangat bagus bagi kami. Dia punya kaki kiri yang bagus, dua-duanya juga bagus. Jadi bagi kami dia adalah seorang pemain yang sangat bagus, putur Iver. Selain mempunyai kualitas permainan kelas atas, Iverianer mengungkapkan Justin Hepler juga merupakan sosok yang menyenangkan di luar lapangan. Pemain yang FC Utrecht itu juga merasa hadirnya Justin Hepler membuat suasana ruang ganti menjadi ceria. Saya senang bahwa dia ada di sini, dan dia adalah seorang lelaki yang lucu dan teman yang baik, pujar Iver. Sementara itu Iver juga mengungkapkan persiapan tim Nas Indonesia U23 menjelang bersuah Yordania U23 sudah hampir matang. Menurutnya, para pemain sudah sangat siap untuk meraih kemenangan dalam pertandingan itu. Jadi ya, saya berlatih hari ini dengan beberapa pemain codangan. Jadi ya, bagi saya itu bagus untuk berlatih lagi. Untuk besok, atau melawan Yordania U23, persiapan sudah bagus. Ya kita sudah siap, tugasnya. Pelatih tim Nas U23 Indonesia sentayang bicara tentang persiapan tim yang jelang menghadapi Yordania. Kedua tim akan bertarung pada Laga Pemungkas Babak Penyisian Grup Apil Asia U23 2024 Minggu 21 April. Bagi Indonesia, tentu hasil imbang saja sudah cukup membawa mereka lolos ke babak perempat pindal. Sementara itu, Yordania juga memiliki kans dan menargetkan kemenangan atas squad Karuda Muda. Laga akan berjalan sengit karena kedua tim akan habis-habisan pada pertandingan penentuan nasib ini. Sementara itu, Sintayang menjelaskan, waktu yang ada sudah mereka manfaatkan untuk persiapan. Terutama untuk melakukan evaluasi pasca duel melawan Australia pada kamis yang lalu. Dia berjanji akan menunjukkan permainan terbaik pasukannya di Laga Nanti. Kami akan berusaha memperbaiki, kemudian mengembalikan level permainan kami. Saya yakin kami akan menampilkan permainan yang bagus saat melawan Yordania, kata Sintayang. Pelatih yang berusia 54 tahun ini menegaskan persiapan yang dicolani oleh squad Karuda Muda tidak main-main, bahkan dia memiliki tim khusus untuk menganalisa permainan Yordania untuk Laga Minggu Nanti. Tujuannya tentu untuk menemukan kekuatan lawan agar bisa mereka maksimalkan untuk meraih kemenangan. Saya telah memiliki tim untuk mengenal permainan mereka. Ujarnya, Sintayang juga melakukan analisa dalam dua pertandingan terakhir Yordania. Tim yang berjudul The Silver Rush tersebut sebelumnya hanya bermain imbang dengan skor 0-0 saat bertemu Australia dan kalah 1-2 dari Qatar. Dengan membawa permainan lawan, diharapkan Indonesia bisa lebih lepas dan juga memanfaatkan semua peluang yang ada. Saya juga akan mengamati dua pertandingan mereka, lalu mempersiapkan tim sesuai dengan petunjuk yang kami dapatkan tentang kekuatan mereka. Ujarnya. Duel antara Yordania versus Timnas U23 Indonesia pada Laga Terakhir Grup A Piala Asia U23 2024 Qatar berlangsung di Sadian Abdullah bin Khalifa Doha Minggu 21 April 2024. Baik Yordania maupun Timnas U23 Indonesia pastinya mengincar kemenangan. Dengan begitu, keduanya bisa menjaga asal untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Kini, di puncak kelasaman Grup A Piala Asia U23 2024 ditempati oleh Qatar dengan torehan 6 poin yang sudah memasukkan diri lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024 di tempel sekuat Timnas U23 Indonesia yang mengumpulkan 3 poin di peringkat ke-2. Posisi ke-3 dihuni oleh Yordania dengan 1 poin dan Australia menduduki peringkat ke-4 dengan 1 poin. Tim Yordania masih termasuk di antara tim yang bersaing untuk lolos, kata pelatih Yordania Abu Zema dilansir dari Win-Win. Dan kami belum mengucapkan selamat tinggal pada turnamen, dan kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Indonesia karena kami tidak punya pilihan selain meraih kemenangan, kata Abu Zema. Ya, di samping itu berikut tiga pemain berbahaya Yordania yang patut untuk diwaspadai tim Nes U23 Indonesia. Yang pertama ada Rezik Banihani. Rezik Banihani dalam dua pertandingan di Grup A Piala Asia U23 2024 selalu diturunkan. Meskipun tidak pernah dimainkan secara penuh, di laga pertama Puntara Australia Rezik Banihani tampil selama 46 menit. Sementara pada pertandingan menghadapi Qatar, pemain Al-Faisali SC itu bermain hingga menit ke-80. Belum ada gol yang tercipta dari Rezik Banihani di Piala Asia U23 2024. Kendati begitu tim Nes U23 Indonesia jangan sampai lengah mengawal pergerakan pemain berusia 22 tahun tersebut. Bersama Al-Faisali SC, Rezik Banihani tercatat mengoleksi dua gol dan juga dua asis dari enam pertandingan. Dia bergabung dengan Al-Faisali SC pada Februari 2023 usai istirahat karir sejak Juli 2019 dan tidak diketahui alasan yang pasti kenapa Rezik Banihani memilih rehat kala itu. Kemudian yang kedua ada Arif Al-Hajj. Arif Al-Hajj selalu dipercaya menempati sektor sayap Kanan Yordania. Kecepatan yang dimiliki oleh Arif Al-Hajj harus dicermati barisan lini pertahanan skuad kari dan muda. Dan sejauh ini, pemain Al-Faisali FC itu sudah membukukan satu gol di Piala Asia U23 2024 saat menghadapi Qatar. Kala itu skor akhir 1-2 menjadi kemenangan bagi Qatar atas Yordania. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada Wasim Al-Rialat. Wasim Al-Rialat menjadi jenderal lapangan tengah Yordania di Piala Asia U23 2024. Kemampuan Wasim Al-Rialat dalam mengkreasikan serangan bisa melahirkan bahaya untuk Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Maka dari itu, para gelandang tim Nes U23 Indonesia harus bisa meladini atau bahkan mematikan permainan pemain Al-Hussein FC itu. Pertandingan Pamungkas Grup Al-Piala Asia U23 2024 antara tim Nes U23 Indonesia melawan Yordania akan dipimpin oleh wasit asal Kuwait yakni Ammar As-Khanani. Wasit yang telah memiliki lisensi FIFA sejak 2016 ini akan menjadi pemimpin laga penting tim merah putih. Sebenarnya nama Ammar As-Khanani sudah tak asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Tim Nes U23 Indonesia sebenarnya memiliki catatan kurang bagus saat berhadapan dengan wasit Ammar As-Khanani. Hal ini karena Ammar As-Khanani sebelumnya telah menjadi wasit keempat saat tim merah putih berlagak. Wasit Ammar As-Khanani tercatat pernah menjadi wasit keempat saat ajang SEA Games 2023. Dan saat itu, tim Nes U23 Indonesia menghadapi Thailand di SEA Games 2023. Pertandingan ini memang tak akan dilupakan buat pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pertandingan ini diwarnai dengan kerusuhat, sehingga tiga pemain tim Nes U23 Indonesia mendapatkan sanksi. Kala itu yang mendapatkan sanksi dari AFC yakni Komang Teguh, Mohamed Taufani, dan juga Titan Agul. Mereka terbukti membuat keributan di bench lawan yakni Thailand, sehingga mereka mendapatkan sanksi larangan bermain dalam endang pertandingan dan juga denda seribu dolar. Dalam laga final itu, pertandingan sebenarnya dipimpin oleh wasit asal Oman yakni Kasim Matar Al-At-Hatmi. Namun Ammar Al-As-Khanani menjadi saksi kunci atas keributan yang terjadi. Setelah menghadapi catatan tersebut, Komang Teguh dan kawan-kawan akan kembali reuni dengan wasit asal Kuwait tersebut. Hanya saja, dalam laga tim merah putih melawan Yordania ini, Ammar Al-As-Khanani yang akan memimpin. Ammar Al-As-Khanani akan didampingi oleh asisan wasit asal Kuwait yakni Al-Lijrak dan juga asisan wasit asal Thailand yakni Nakarit Rawut. Sementara itu untuk wasit far sendiri akan dipimpin oleh Abdullah Al-Khandari yang berasal dari Kuwait. Ia akan didampingi oleh asisan wasit far asal Arab Saudi yakni Abdullah Al-Sehri. Sementara itu untuk catatan sendiri, sebenarnya Ammar Al-As-Khanani tak memiliki banyak catatan menjadi wasit utama. Tentu saja ini berbeda jauh dengan dua wasit yang sebelumnya memimpin pertandingan timnas U23 Indonesia, baik saat melawan Qatar maupun Australia. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak pula tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!